Intro Sim 2 atau Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 menceritakan apa yang terjadi ke Alfie dan Nara jadi disini sim 2 ini akan menceritakan apa yang terjadi setelah kasus atau kejadian yang ada di sim 1 dan disini ternyata kita mempelajari bahwa apa yang mereka hadapi, bahaya-bahaya yang mereka hadapi di sim 1 itu ternyata belum selesai dia semua salahku kali ini bahayanya juga lebih besar kita gak bermain safe disini dalam arti kata akan ada korban-korban yang mungkin jatuh ke dalam jemputan iblis ini jadi gue sendiri kemarin udah ngeliat kayak ada kamera tesnya, udah ngeliat kayak readingnya pada aktor-aktor ini dan gue ngerasa bahwa ini akan jadi lebih seram sih pastinya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O A, I, U, E, O Akan lebih mencekam dan juga pastinya akan lebih besar karena sekarang kita sudah menceritakan sesuatu cerita yang lebih lebar dimana disini ada selain Alfie dan Nara juga ada karakter-karakter baru diperankan oleh Baskara Mahendra yang katanya bagus banget aktornya dan juga ada Lutesha yang pasti yang berbakat banget terus ada Widika Sidmore dan ada Karina Salim dan juga ada Syarifa Danish yang gue udah pernah bekerja untuk Rumah Darah dan juga ada Aurelie Mormans dan juga ada Arya Vasco banyak deh pokoknya deh pemainnya gue susah nyebutinnya cuman yang pasti sih gue semangat banget kerja dengan aktor-aktor veteran ini sekali lagi gue juga semangat bekerja sama dengan Chelsea Island lagi dulu gue inget banget waktu sim 1 dia masih sangat hijau dengan dunia-dunia horror tapi sekarang ternyata dia udah berani untuk lebih dalam arti kata dia tahu bahwa ceritanya juga bakal lebih gila lebih menakutkan dan dia sangat semangat jadi gue juga semangat untuk menyiksa Chelsea disini perasaannya saat tahu saya akan terlibat di sim 2 itu ngerasa bangga banget dan terhormat banget ketika dipilih dan didirect untuk bermain di film salah satu dari Mo Brothers yang pastinya sih gue seneng banget sih itu udah pasti banget karena gue nonton yang pertama tuh filmnya kan gore banget gitu darah-darah dimana-mana terus itu kayaknya part yang gue pengen banget pas aku baca scriptnya itu ceritanya bakalan lebih mencekam apalagi dengan kes-kes yang ada itu aku kayak semakin excited untuk bermain sama mereka dan pasti ceritanya lebih seru sih nyakin banget udah nonton sim 1 kayak gimana mencekamnya kayak gimana serunya udah pasti yang kedua it's another level tapi baru nafas bentar dikasih teror lagi dikasih muncul apa lagi segala macem untuk menyeramkan, I guarantee, pasti sampai ke bawah mimpi kita udah reading beberapa kali terus ada latihan sling katanya kita udah siap nih hehehe sekali lagi kita mencoba melakukan sebuah film horror yang beda untuk orang-orang yang suka dengan sim 1 pasti akan mencintai yang ini karena gimana ya katanya yang klisnya mungkin lebih greget kali ya selamat menikmati